selamat menikmati kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan dan kali ini agak beda teman-teman semuanya karena di kandang kami hari ini ada satu ekor induk laktasi satu warna jerabang atau coklat jadi warna ciri khas kambing jawa randu teman-teman semuanya jadi untuk informasi selengkapnya tonton terus videonya sampai habis jangan sampai dilewatkan dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya yang masih belum subscribe mohon bisa langsung di subscribe di channel kami Samudera Itawa agar ke depan dapat selalu mengetahui informasi terbaru dari channel kami jadi oke teman-teman semuanya ini bisa kita lihat bersama-sama di depan kami ini ada satu ekor induk masih muda masih beranak satu kali jadi masih beranak satu kali cuman untuk anaknya ini sudah kelihatannya sudah besar dilihat dari punting susunya ini sudah misalnya sudah mengering punting susunya jadi yang jelas ini laktasi satu anaknya pasti sudah lumayan besar dan untuk pola warna ini bisa dilihat kita bersama-sama warna sangat bagus sekali warna coklat dari ujung kaki ujung kepala jadi kali ini kami akan bersama-sama belajar untuk mendeteksi atau menganalisa kambing jerabang atau coklat teman-teman semuanya jadi di daerah tulung agung dan sekitarnya khususnya itu identik dari dulu teman-teman semuanya peternakannya itu yang paling banyak sekali yaitu kambing jawarandu yaitu yang mungkin dinamakan kambing kacang jadi untuk kambing jawarandu itu di daerah kami, daerah tulung agung khususnya karis dan kediri itu identik warna jerabang atau coklat seperti ini jadi warnanya memang sangat menarik, sangat bagus sangat disukai oleh daerah tulung agung khususnya jadi ini kalau diamat-amati, kalau dilihat dengan seksama ini untuk pola warna memang motifnya kambing jawarandu cuman kenapa harganya beda dan kenapa posturnya sudah beda teman-teman semuanya jadi mungkin inilah yang dimaksud dari bahan kambing jawarandu kita silangkan, silangkan akhirnya kualitasnya itu jadi tambah bagus jadi khususnya untuk peternak kambing jawarandu di daerah kami sangat banyak sekali sekarang hari ini sudah banyak sekali yang sudah bisa memproduksi dengan kualitas bagus contohnya mulai dari postur sudah besar pola warna bagus, rewas juga bagus selebat tidak seperti kambing jawarandu awalnya kalau kambing jawarandu yang jelas agak kecil rewasnya tidak ada, tidak terlalu tebal agak tipis jadi beda teman-teman semuanya jadi yang jelas untuk kualitas barang itu sudah beda jauh kalau untuk kambing seperti ini ini identik untuk postur telinga rewas sudah seperti kambing PE pada umumnya karena posturnya besar, rewasnya tebal seperti itu telinga sudah melipat walaupun tidak kelas kontes atau istilahnya telinga luwes telinga lewer tidak tapi yang jelas ini sudah melewati dari berbagai silangan mungkin awalnya kambing PE disilangkan sama kambing silangan jawarandu warna coklat seperti itu jadi muncullah warna coklat dan di daerah tulungagung khususnya memang sangat banyak sekali produk-produk cemplek anaan dengan warna seperti ini sangat banyak sekali dan di daerah tulungagung dan sitarnya pun juga sangat banyak sekali kambing jumbo-jumbo khususnya jantan ataupun induk betina dengan warna coklat itu jumbo-jumbo memang untuk segi postur itu sudah mirip dengan kambing PE sudah sama teman-teman semuanya untuk postur sama-sama besar karena sudah melewati berbagai persilangan akhirnya posturnya sangat besar-besar dan yang membedakan jadi yang membedakan paling telak paling utama adalah di bagian telinga telinganya ini sudah melipat posturnya sudah besar rewasnya sudah tebal bedanya sama kambing jawarandu dan untuk peternak semuanya khususnya di daerah tulungagung yang identik dengan kambing jawarandu memang harus benar-benar cerdas dan harus pintar untuk menggunakan setiap kesempatan ataupun peluang karena apa? kalau kita pintar untuk istilahnya memaksimalkan sebuah peluang itu aku yakin sekali kalian semua, kita semuanya pasti bisa menghasilkan anak-an atau harga jual lebih tinggi kualitas anaknya lebih bagus seperti itu jadi yang jelas nanti di pasaran itu harga jualnya bisa lebih tinggi tidak seperti dengan kambing jawarandu pada umumnya kambing kacang jadi itulah yang saya maksud teman-teman semuanya kalau kita sebagai peternak memang harus pintar dan cerdas itu seperti itu kita harus benar-benar pandai untuk bisa memanfaatkan sebuah sekecil peluang apapun bila mana kita ada peluang harus kita manfaatkan kita kembangkan agar kualitas produksi kambing kita ternak kita itu meningkat dan harga jualnya pun bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih maksimal jadi mungkin ini spek kambing jerabang dengan tipikal telinga melipat pola warna sangat bagus panjang postur rewas juga tebal untuk spek seperti ini saya bantu dengan harga 6 juta setengah itu sudah gratis ongkir jadi yang berminat dengan harga 6 juta setengah itu sudah gratis ongkir silahkan nanti bisa menghubungi kami dan untuk perbedaannya juga kalau kambing jawa randu yang jelas kalau tidak kita silangkan dengan bejantan mungkin PE warna coklat warna kepala coklat yang besar-besar perkembangan atau anaknya pun nanti pasti tidak bisa cepat atau tidak bisa maksimal jadi kalau ada dari teman-teman kita semuanya yang memiliki kambing jawa randu contohnya warna coklat nanti bisa disilangkan dengan kambing PE warna kepala coklat agar anaknya kemungkinan bisa keluar warna coklat ataupun kepala coklat dengan spesifik telinga melipat postur lebih besar seperti itu jadi tetap teman-teman semuanya tetap ada peluang kalau kita semuanya kreatif dan bisa berinovasi aku yakin kalian kita semuanya pasti bisa menghasilkan sebuah hasil dengan kualitas bagus dan harga jual lebih tinggi dan yang jelas kalau untuk spek kambing jerabang seperti ini contoh di depan kami ini ini sudah silangan dari kambing PE tentunya jadi kalau kita menginginkan anak-an warna coklat yang jelas harus berhati-hati contoh kita punya model warna coklat seperti ini postur besar kalau kita menginginkan anak-an dengan kualitas warna bagus postur besar kepala lebih bagus seperti itu kita harus berhati-hati kita harus carikan bejantan contohnya kambing PE dengan identik warna coklat minimal warnanya agak banyak coklatnya seperti itu nanti kita silangkan dengan jenis betina seperti ini aku yakin nanti hasilnya pasti tidak jauh dengan warna coklat dan yang jelas untuk telinga mungkin lebih bagus untuk warna lebih bagus untuk postur pun juga lebih bagus dan akhirnya harga jualnya pun bisa lebih meningkat lebih tinggi jadi sebenarnya setiap permasalahan itu sangat gampang teman-teman semuanya kalau kita semua bisa mencari dan meneliti dan bisa mengoreksi tapi yang jelas kita harus harus niat dan harus semangat bila ingin melakukan suatu hal pekerjaan apapun kalau kita tidak diimbangi dengan niat dengan semangat dengan tekat aku yakin kita semuanya pasti tidak bisa untuk melangkah lebih jauh jadi mungkin itu saja sekedar informasi dari kami di kandang kami hari ini semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat semangat terus harus yakin kalau kita semua pasti bisa jadi mudah-mudahan kita semua ke depan bisa menjadi peternak yang sukses dan ketujuhnya berjaya amin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jerabang dari tulung agung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati